Sesuai dengan title yang kalian baca Software Bajakan Oke ini adalah preview nanti Kedepan gue akan coba review Gue akan kasih teman-teman beberapa aplikasi atau VST komputer untuk piano yang free Yang ada di layar sini Nanti gue akan bikin video untuk part 2 nya But kali ini gue mau bahas tentang masalah Software Bajakan ya Yang nanya tentang Gimana kalau kita beli krekan Terus websitenya apa Dan terus belinya itu Dimana Terus resikonya apa Dan segala macem Oke gue akan coba jelasin sama teman Dengan detail Pertama kayak gini Kalau ada yang nanya beli bajakan itu salah atau enggak Menurut hukum Salah Karena itu sudah menggandakan hak cipta Atau hak produksi dari produk tersebut Contohnya kayak begini Oke gue ngomong kayak gini Sorry Bukan berarti gue ini adalah Orang yang banyak duit Dan selalu beli Apa Software original Dan enggak 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 Yes Mostly Gue beberapa beli Software Yang original Dan memang merintisnya itu memang dari Angka yang paling murah Angka yang dari 0 Yang paling gratis Contohnya kayak speedfire audio Nah itu gue pertama kali cuma pakai labs Nanti akan gue share di video selanjutnya ya Speedfire audio itu dia menyediakan library free nya yaitu labs Nah nanti Kalau teman-teman tahu native instrument atau complete Complete atau kontak library Mereka juga menyediakan library-library nya yang free Atau harga yang benar-benar suitable banget untuk zaman sekarang ya Harga yang cuma 10 dolar atau bahkan 15 dolar Untuk kita start up pertama kali berkarya Tapi pertanyaannya kayak begini nih Dan masalahnya yang sering timbul kayak gini bos Kita selalu beranggapan Kita akan selalu merasa bahwa I need more sounds Percayalah I need more sounds Gue mau kulik sounds ini Gue mau coba sounds ini Dan akhirnya kita bertekad untuk cobain bajakannya Yes antara boleh dan tidak Sekali lagi antara boleh dan tidak ya Kenapa gue bilang boleh Untuk kalian coba Sebelum kalian beli di origins nya Itu that's good gak apa-apa Ya Dan asal kalian tahu Kalau ketika kalian beli yang crack Atau yang bajakan Tingkat kompresi filenya Dari the original file Yang dari Dari mana Dari perusahaannya Atau dari perusahaan VST nya Itu udah dikompres suaranya Jadi lebih kecil Jadi sehingga Mengurangi kualitas Sample Dari sound tersebut Karena kalau Teman-teman yang baru bergabung Dengan Pengertian VST sounds dan segala macem Mereka itu adalah basically Sample sounds Yang di regenerate oleh midi Dan akhirnya Kita bisa menghasilkan suara Seolah-olah analog Tapi itu adalah Computer midi Kalau untuk kalian pertama kali coba It's okay Tapi dengan resiko Suaranya dikompres Udah pasti suaranya dikompres Karena ukurannya pasti lebih kecil dari Di original filenya Karena memudahkan para user Para pengguna Agar mereka lebih mudah Untuk diakses download Jadi lebih kecil Contohnya kayak begini aja Kalian bisa klik Atau kalian bisa beli Ini bukan disponsor oleh Kocandra Atau Chandra.com Ya kebetulan Toko Chandra.com itu adalah Salah satu toko langgananku Ketika aku beli Omnisphere Pertama kali di dia Beli Ivory Ivory software piano Yang sekarang udah ada di iPad Ivory piano Itu juga gue beli di dia Sama komplit Dari Jamannya komplit 10 Atau komplit 11 Itu gue beli sama Kocan Chandra.com ya Nah Omnisphere yang pertama Omnisphere rilis pertama kali Sekitar era tahun 2010-2011 Itu file size-nya ya File size original-nya Berupa Hardisk Atau ada yang berupa DVD Gue lupa itu Itu file size-nya itu Hampir 200GB lebih Koreksi kalau gue salah 200GB lebih Ya Seingat gue segitu Sekitar 192 Atau 200 sekian Gigabyte Itu Omnisphere yang pertama Nah Ketika gue baru beli Macbook Pro Pertama kali pada tahun itu Itu setengah Hardisk gue itu Itu kepake Hanya untuk Omnisphere Nah terus Kebetulan dulu gue punya Murid Gue punya murid Dia suka dengan Synthesizer Makanya dia beli Keyboard yang Synthesizer Dan akhirnya dia pengen Punya Macbook juga Karena dia lihat Gue pake Omnisphere Jadi dia pengen Coba pake Jadi dia pake Omnisphere Dan dia Beli tuh Gue gak usah sebut Beli dimananya ya Tapi Pas Dia kasih Liat kok Bantuin dong Cara install ininya Gitu Waduh Kalo yang asli Itu kan ada Dongle iLock ya Waktu itu Gue ada Dongle iLock ya Disini Cuman sekarang kan Udah online Tapi itu Dongle iLocknya tuh Gue simpen Nah itu File aslinya Yang gue bilang tadi Hampir 200GB itu Ketika gue Tau Murid gue lagi Install ke komputer Itu di kompres Hingga sekitar 92 Atau 105GB Seingat gue Segitu Kalian bayangin Dari hampir 200GB Mereka kompres Sampai setengah Jadi quality suaranya Sample suara Yang mereka kompres Itu hampir setengahnya Bahkan di bawah Setengahnya Kalo memang Tepatnya di bawah 100GB Kan suaranya Tetep enak-enak aja Kok Iya Gak salah Betul Suaranya enak-enak aja Normal Bisa dipake Tetep Bisa di Bouncing Tetep kalian bisa Tetep pake Kok gitu Cuman Untuk Dapetin Kualitas suara Yang bener-bener Pure Sample nya Itu kalian Gak akan dapet Itu kalian Gak akan dapet Percaya deh Percaya deh Disitu Ya terus Kedua ketika Kalian berurusan Dengan klien Yang Klien yang serius Maksudnya klien yang Udah Notabene nya Mereka Bonafit Dan terus mereka Mungkin kebetulan Ngerti Dan Karena gue pernah Ketemu klien Seperti itu Dia tanya Bro ini Lu pake Komplet ini Lu pake Komplet berapa Gitu Oh ini gue pake Komplet 11 Gitu Oh iya Dan terus dia Liat tuh Ada i-lock kan Kan dulu Pake i-lock Itu license key nya Punya ori ya bro Iya Dan itu Temen-temen Ketika klien tau nih Ketika gue bawa I-lock nya itu tuh Setiap gue pergi Kemana-mana Itu tuh ada Beberapa klien tuh Langsung Put Different respect Mereka put Different respect Sama kita bahwa Wow Gele Nggak main-main bro Ori men Ininya Software nya Sekali lagi ya Disclaimer dulu Gue pun ada Beberapa program Bajakan Untuk gue coba Selama memang Project nya itu Nggak harus Memerlukan yang Sound yang seperti apa Karena I do have a lot of sounds Dari hardware Sampai software Dan terus Kedua Yang gue bilang tadi You Akan selalu Berpikir I need more sounds Makanya kenapa Kalian selalu download Parrots nya Atau Software Bajakannya Asal kalian tau Itu makan Memory kalian Itu makan Hard disk kalian Itu akan makan RAM kalian Kinerja RAM nya Akan selalu Aware Wake up Karena ketika Kalian masuk Satu DAW Si memory Akan membaca Semua apa yang Ada di dalam DAW kalian Termasuk VST-VST Dan audio Plugin Sekalian Semakin kalian Banyak install Kedalam satu DAW Semakin lama Dia akan Baca Untuk sampai Login ke Halaman utamanya Itu ya Dan terus Itu akan Makan Atau Susah Management Sistem Yang membedakan Mana yang Prioritas Yang kita Udah mau Pakai Kita main Atau Yang harus Mereka Standby Di belakang Kapanpun Kita panggil Mereka Siap Jadi Mereka Akan Buat Dua Sistem Komputer Akan Berpikir Secara Matang Perkiraannya Jadi Kenapa Untuk Menghindari Suara Cracking Buffer Size Semakin Kalian Mengkoleksi Banyak VST Yang mungkin Yang mungkin 60-70% Kalian Belum Pakai Sampai Sekarang Itu Memakan Memori Kalian Trust Me lah Dalam Hal ini Karena Gue Pernah Kuliah IT Juga Nah Jadi Ketika Gue Aware Dan Sadarakan Hal itu Gue Mencoba Untuk Uninstall Atau Gue Langsung Trash Semua Aplikasi Yang Gue Lihat Data Terakhir Last Use Kan Kalau Di Mac Kita Bisa Lihat Last Use Kapan Last Use Sudah Dua Tahun Lalu Gue Langsung Uninstall Gue Nggak Mau Management RAM Gue Sama Management SSD Gue Itu Ketika Gue Main Ada Timbur Suara Crack Apalagi Kalau Kita Lagi Demo Sesuatu Kita Lagi Kasih Tahu Bahwa Konsep Lagunya Seperti Ini Dan Kita Klien Terganggu Dengan Suara Crack Atau Tiba 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 Pas Kita Play Tiba Tiba Dia Langsung Muncul Tulisan Not Enough Memory Aduh Malu-maluin Banget Bro Malu-maluin Banget Di depan Klien Tiba-tiba Kayak gitu Mendingan Sebelum Ketemu Klien Lo Uninstall Semua Yang Nggak Perlu Jadi Pas Di Play Smooth Sempurna Itu My Opinion Tentang Software Bajakan Atau Original It's Okay Gue Nggak Menjudge Bahwa Kalian Itu Pencurian Sebagainya Nggak Sama Sekali Nggak Karena Gini Gue Ngomong Kayak Beginipun Karena Gue Ada Beberapa Program Yang Gue Coba Coba Dulu Bajakannya Kayak Gimana Ya Gitu Ya Nah Ternyata Bener Bener Persis Banget Persis Banget Apa Yang Gue Tadi Bilang Ternyata Bitrate Nya Dikurangin File Audio Form Sample Itu Dikompress Sama Mereka Jadi Suaranya Itu Beda Banget This Is My Opinion Tapi Aku Balikin Lagi Ke Teman Teman Semua It's Free Dan Gue Akan Coba Seri Baru Nanti Seri Baru Itu Tentang Bahas VST VST Yang Free Yang Kalian Bisa Download Free Kalau Kalian Pecinta Suara Piano Suara Piano Apa Yang Free Sampai Saat Ini Dan Masih Banyak Dipake Oleh Produser Produser Atau Gue Pribadi Masih Pake Suara Yang Free Itu Ketimbang Yang Bayar Dan Watch This Nggak Semua Yang Free Itu Suaranya Jelek Dan Nggak Semua Yang Berbayar Itu Suaranya Lebih Bagus Jadi This Is Not Controversial Tapi Ini Adalah Base Dasar My Opinion Dari My Self Experience Pengalaman Pribadi Sendiri Ketika Pake Beberapa Program VST Yang Gue Bahas Nanti Itu Sedikit Explanation Dari Tentang Program Asli Atau Bajarkan Which One You Have To Choose That's Your Call Oke Sampai Ketemu Di Info Info Selanjutnya And Stay Creative And Keep Positive Bye